Hey guys, welcome back with me Not with my pajama pants Sekalian ini aku proper pake bajunya Jadi hari ini aku mau back collection Nenanya udah lang banget Aku dimintain, cuman aku gak pernah bikin Karena aku takut dikira sombong atau Pamet atau najis gitu Tapi gak sama sekali, aku cuman kayak literally Mau kaset aja, ini boleh kawasan aku Aku supannya ini kenapa, yang ini gak supannya kenapa Oke, so let's go Hey guys, jadi sebelum kita mulai videonya Jadi aku lagi mau siap-siap nih buat filming Terus aku tuh mau kenalan kalian Kemudian ke Bell Pore Cleaner Jadi aku udah cobain ini Ini tuh alat penghisap komedo Ini tuh dulu sempat viral banget di Youtube Alat menghisap komedo ini Terus akhirnya aku punya Jadi tuh kenapa sih alat penghisap komedo Cuman soalnya katanya tuh sebenernya Komedo itu tuh sebenernya gak boleh dipencat-pencat gitu pake tangan Jadi pake ini tuh jauh lebih efisien Jadi nanti gunanya untuk membersihkan komedo Sampai ke akar-akarnya Terus bisa mengecilkan pori-pori Mencegah timbulan jerawat Sama mengurangi garis-garis halus di wajah gitu guys Jadi tuh dia tuh bisa diganti gitu loh Ini kepalanya Jadi dia kasih kepala yang lainnya gitu Nah ini tuh masing-masing tuh punya Purpose-nya masing-masing kan Ntar dia kasih kayak carry card gitu guys Terus ini tuh bisa dibawa kemana-mana Karena kecil kan Terus ini tuh di charge guys Bukan pake baterai Jadi super hemat banget Chasnya kalo gak salah 1 jam Terus bisa tahan sampe 120 menit Terus nih cara nyalainnya tuh gini Ditekan lama Terus ini ada 4 level suction gitu 4 level daya hisap Ini yang paling soft Warna hijau Terus ini warna biru Terus ini merah Lebih kenceng lagi Yang strong Sama yang ini untuk intermittent gitu Kayak buat segala jenis kulit gitu Jadi ada 4 level gitu guys Aku kasih liat nih Dia tuh dia tuh nyesap gini guys Tuh Aku udah cobain kemarin Nih aku bakal kasih liat disini Hasil Penghisapan komedo aku Jadi tuh dia bener-bener Narik banget guys Terus menurut aku Ini jauh lebih efisien sih Daripada pencet-pencet sendiri Soalnya aku juga suka Pencet-pencet komedo gitu loh Kayak ya ini gak bagus sih Cuman jangan ditiru Mendingan pake ini sih Menurut aku Soalnya aku suka Kayak digini-ginin sendiri Kayak dikrrr Terus suka dikrrr Gitu Ternyata tuh gak bagus Emang gak bagus sih Cuman aku bandel aja Tapi aku udah punya ini sekarang Jadi buat kalian yang punya masalah Sama komedo Karena kemarin Waktu aku review di Instagram Itu banyak banget yang DM aku Kalau mereka tuh juga punya masalah Sama komedo Jadi kalau daripada kalian Pencet-pencet sendiri Apa daripada kalian Pake yang komedo strip gitu Itu juga gak bagus Katanya tuh bisa narik Bisa iritasi gitu-gitu Mendingan pake ini Dan ini udah akses banget sih Belk pore cleaner ini Udah banyak banget yang pake Soalnya guys Happy cleaning komedo Oke kita mau darahin di depan aja Aku udah pernah kasih liat Sebelumnya di closet tour itu Ini my first ever Designer bag gitu Karena aku Pertama kali banget Aku suka branded bag itu Waktu aku liat selen ini Waktu dulu Waktu pertama kali itu Gila ngeboom banget Kaya semuanya itu pada pake selen Kayak namanya tas pasaran Tau gak sih Karena semua orang punya Tapi Gak tau kenapa Aku suka banget Walaupun pasaran Gimana ya unik aja gitu Bentuknya Terus kayak ini Muat banyak banget Gitu Ups Kotoran Muat banyak banget Walaupun dia kecil Terus tasnya lightweight gitu Aku suka Bisa ditenteng Terus bisa dislempang gini guys Yang dipake buat traveling Juga enak banget Jadi ya ini yang pertama Aku ada Tiga selen Karena aku suka banget Sama brand selen Karena mereka tuh Gak apa ya Gak norak gitu loh Gak boom gitu Kayak wow Liat selen Gak gitu Kayak mereka tuh Tipenya yang low key gitu Yang simple aja gitu Misalnya kayak LV gitu Kan udah suka printnya LV 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 Terus kayak Gucci juga dimana Gege Kayak gede gitu Kalau misalnya selen itu Bener low key banget Modelnya Jadi ini yang pertama Ini kedua nih selen belt Waktu ini keluar juga Ini sempet ngebom juga Tapi aku gak beli Sampai Gue lupa Pokoknya gak lama ini Mungkin baru Setahun dua tahun Kayak udah lama keluar Aku baru beli Karena awal-awal yang dia keluar Aku tuh sama sekali Kasih aku Aku ngeratnya kayak Aneh banget sih Bentuknya gitu Tapi aku gara-gara Nonton Back collectionnya Molly Tallinn Dia juga pake ini Ada yang persis kayak gini Terus aku langsung kayak Oh my god Dipakenya bagus banget ya Sama dia Terus waktu aku liat-liat lagi Ternyata emang Bagus banget Terus malah sekarang Aku jauh lebih sering pake ini Daripada pake yang ini Tuh Dalamnya ada bekas yang aku pake Karena aku sering banget pake ini Terus dia bisa dijadikan strap gitu Strap panjangnya Jadi bisa dipake Kayak nyamping gini Aku sih lebih suka Pake tenteng gini Karena aku tuh Punya skoliosis kan Gak tau ya karena skoliosis aku Aku tuh gak tahan gitu Pake tas lembang Karena bakal sakit gitu Jadi aku lebih suka pake Tas tuh ditenteng gitu Oh ini sebesinya dimasukin kayak gini Jadi modelnya kayak gini Terus menurut aku ini kulitnya jauh lebih durable Daripada yang ini Kalau ini Kalau kelamaan dia pake Sininya dilempet gitu loh Jadi kayak gak berbentuk gitu Tapi yang ini bener-bener kayak structured banget gitu Selain yang ketiga ini Selain bucket bag Ini aku suka banget Jadi ini aku tuh aku pake Untuk traveling ke Bali Jadi cuma bucket bag Biasanya nih seperti yang aku bilang tuh Dia tuh mereka tuh low key banget Jadi mereka gak keliatan kayak Brand out Salin gitu Gak Terus aku suka nih tuh Bahannya tuh kayak kanavasi gitu Yang aku paling suka nih Strap-strapnya Strap-strapnya Tembel banget Jadi strap-strap itu bener-bener Bikin enak banget dipakenya Terus karena dia bucket bag Jadi muat banyak banget tuh Dia nih tas lem ketiga aku Aku kayak paling suka tuh Tas lem dari antara Semua brand-brand itu Aku suka banget sama tasnya selin Mereka juga ada yang dari lander gitu Cuma aku lebih suka yang ini sih looknya Yang carvas ini Karena Tau lebih unik aja Cuma sayangnya karena dia Carvas gini Jadi gampang kotor Jadi ini aku jarang pake keluar Karena sayang Takut rusak Oke next Kita go to Ini juga awal-awal banget Ini jadi ini Back setelah Selin Jadi setelah Selin Ngebung Yang ngebung selanjutnya adalah WSL Sac de jour Sac de jour Mereka ada lagi Lebih kecil kayak cemer segini Gitu Kayak super kecil Cuman Ngapain gue beli tas Yang super kecil Gak bisa dibuat apa-apa Atau yang mahal Tapi kalo misalnya gue banyak duit Pasti gue beli situ Ini WSL Sac de jour Yang patent lander gitu Banyak banget warna Cuman aku paling serak Sama yang ini Sama yang Strapnya mereka tuh Gak enak banget Karena tipis banget kan Bahkan aku udah gak tau Strapnya ini Tidak kemana Sampai Akhirnya aku beli lagi Strap murah Aku beli di TA Di kios-kiosnya Ini strap super murah Kayak lo gak salah Cuma 100 ribuan Karena aku gak tahan Pake strapnya itu Yang kecil itu Sakit Jadi aku pake strap yang ini Yang tebal Dan ini anak banget Dan menurut aku Cocok sih Cocok banget Kalo misalnya aku gak mau Pake strapnya Tinggal aku masukin Terus aku tentengnya Kayak gini Tapi jeleknya Strap de jour ini Adalah Mereka tuh gak ada tutupan Jadi kayak Tapi kayak gini aja Gitu Nah aku kalo misalnya Selalu pake ini Ke luar negeri Mak gue selalu ngoce-ngoce Bilang kenapa tuh Tasnya gak ditutup Kenapa tasnya gak tutup Bahaya bisa dicopet Tapi ini hampir tutup Mak Yang begini modelnya Ini jeleknya sih Tergantung preferensi orang sih Kalo aku Personally aku gak masalah Kayak buka-buka di Kan aku juga Jarang bawa Hal-hal yang penting gitu Terus Saking sukanya aku Sama strap de jour Aku juga punya strap de jour Yang lebih dek Jadi aku kan Punya ini Lama udah berapa tahun Gitu Udah 2 tahunan 3 tahunan Terus Aku liat Orang pake Yang ini Persis strap de jour Color combinationnya yang navy Terus sininya hijau Terus sininya maroon Gitu Di mall Dan aku langsung naksir Banget 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 Akhirnya aku langsung Online aku langsung cari Dimana-mana Terus akhir-akhir aku menemukan Walaupun dia tentu Sama-sama strap de jour Cuman beda gitu ya Aku sengaja pilih yang Sengaja beda banget gitu Kalo ini kan pattern leather Kayak kombinasi antara Kayak pattern leather Gini sama yang leather biasa Kalo ini yang multi color Gitu Terus karena ini Kayak leathernya Bukan pattern leather Patter leather tuh Kayak keras banget gitu loh guys Kayak Kaku banget Jadi enak gitu Kayak structure Tetep kayak gini terus Nah ini tuh Lebih lembut Jadi lebih gampang Lenyot gitu Cuman enak juga sih dipakenya Ini juga Aku Nggak tahan sama strapnya Strapnya Kecil banget Sakit dipakenya Aku akhirnya ganti lagi Sama strap murah Jadi aku selalu pakenya Kayak gini Tapi aku kebanyakan Pakainya di tenteng sih Penderita scoliosis Bilike Tapi aku suka banget Sama color communicationnya Kayak unik Terus walaupun dia kayak Warna-warni Cuman dia Tetep colornya muted gitu Jadi enggak norak Ini Max Ini juga ada Prada bucket bag Ini sayang banget Ini Nggak sih guys Kayak ada lipat-lipat Amin gitu Pahal ini aku baru pake Keluar berapa kali Aku jarang banget pake ini Keluar Nggak kenapa Pahal ini enak dipakenya Ini tas merah Satu-satunya aku Satunya aku tuh Nggak suka banget warna merah Bahkan aku nggak punya baju Warna merah Satupun Wow Terbang boli warna-warna ya Jadi tadinya aku bingung Mua warna merah ini Atau warna Ada warna baby blue-nya gitu Cuman aku udah punya Beberapa tas biru Jadi aku kayak mikir kayak Aduh jangan deh Gue nggak punya tas merah Jadi mending tas merah Mungkin karena ini warna merah Jadi aku tuh jangan pake keluar Karena aku bingung aja gitu Mau pake yang Baju warna apa Tapi bagus banget sih Merahnya Buat aku ya Karena merahnya Prada itu Iconic banget gitu Ini juga muatnya banyak guys Karena dia bucket bag Terus ini juga Aku buka-buka gini Cuman dia ada Kayak ada Magneticnya gitu Tuh Tapi nggak guna juga sih Ini cuma kayak Cuman kayak Plak gitu doang Terus mereka juga ada strapnya Tapi lagi-lagi strapnya Tipis banget nih Makanya aku kemana-mana Aku pasti pegangnya kayak gini Ini juga size yang paling kecil Ada size yang gedenya gitu Cuman aku Seperti yang kalian lihat Ini aku sukanya tas-tas kecil Karena aku tuh super kecil Jadi kalau aku pake tas gede Sumpah kebanting Oh ini juga Tasnya udah lama banget Sebenernya udah super butek Bagian liner sih Dia tuh udah butek Abis Jadi ini Chloe Backpacknya gitu Chloe backpack Jadi dia bisa dipegang kayak gini Bisa di Kayak tas jadi tas-tas kecil gitu Bisa di handbag Jadi aku Pertama kali ini liat Rosé Blackpink pake Tapi dia punya warna Hitam Kok sukanya karena hape ya Musik aja gitu Agak tomboyish gitu Soalnya ada rampe-rampe-nya gitu Isinya juga bisa Mote-mote main-mainnya Aku tuh bener-bener gak Butuh banyak gitu Kalau keluar kayak Dompet Hape Lipstick Cukup Kalau untuk sekarang Pake hand sanitizer paling Udah gitu doang Aku juga udah lama banget Sebenernya semua udah lama aku gak pake keluar Karena aku udah gak pernah keluar Semenjak Corona Oke Oke next Ini juga backpack Ini Alvi backpack Ini juga Aku liat orang pake di lift Aku nyet banget di lift Taman Anggrek Terus aku liat langsung kayak Wow That's so cute I need that Aku kebanyakan liat tas tuh kayak liat orang pake Terus langsung kayak search gitu di Google Kayak Alvi backpack baby blue Aku juga jarang pake backpack ini Karena Agak sakit dipakenya Jadi biasanya Ini Bapake yang pakein Bapake yang bawain Terus next ada Ini Fenty bucket pack juga Aku kayaknya suka banget Bucket pack Tapi ternyata Setelah aku beli ini Aku jarang juga pakenya Karena Dia Apa ya Per Kaku gitu Sebenernya bagus sih Dia kaku ya kan Jadi biar kayak Tetep kayak bagus gitu Cuman Agak susah gitu dibukanya Oke Yee Terus kayak masukinnya juga susah gitu Kayaknya karena itu deh Jadi aku jarang pake Tapi cute sih Buat statement bag gitu Buat ditenteng-tenteng Ini juga dia kasih talinya Tapi strapnya Lagi-lagi tipis banget Ini yang warna kayak beige-beige gitu Ini juga banyak banget warna Aku liat Jisoo Jisoo Black Pink Pake yang Yang hitam ada pearl gitu Itu juga cute banget Cuman aku lebih suka ini warna Kayak cini sih Lebih neutral aja gitu Terus udah sebelah sini Udah semua Oh ini juga ada Ini juga Fendi Fendi by the way Kalau gak salah Fendi by the way kan namanya Aku suka banget warna yang Kombinasi warna ini Warnanya kayak Biru teal gitu Terus ini aku sering banget pake juga Walaupun dia Strapnya tipis Cuman Dia tuh Bagnya itu ringan gitu Jadi Gak apa ya Gak sakit banget dipakenya Terus walaupun dia warna Biru teal Gini cuman Ternyata birunya tuh masuk aja gitu loh Di banyak baju Yeah I love this one also Oke next Ini aku udah pernah ngobong Di closet tour aku Ini tas yang terakhir aku beli Aku beli tas ini Aku udah gak pernah beli tas lagi Karena beli tas ini tuh Langsung Corona Langsung sama Corona Aku belajar untuk Menabung Dan menghemat Dan ini juga terakhir Ini dibeliin sama orangtuaku Ini special bag Terus berakhirnya Aku udah gak pernah beli tas lagi Goal aku adalah Tahun depan Aku pengen beli Chanel Aku sendiri Aku gak ada tas Chanel Dan itu goal aku Aku pengen beli tas Chanel Tahun depan Oh iya oke Bapak yang mau beli gue Katanya tas Chanel tahun depan Aku beli kamu Chanel Kalau beli aku Ferrari Ya biar Kok jauh banget Harganya Tahun depan Aku bakal play lagi Clip ini Gue gak buktiin Gue bisa Tapi inget Karena aku mau Nabung Mati-mati dulu Karena kita udah mau nikah guys Kita harus nambung Bayang-bayang Saya suka banget ya Sama ini Cuman Setiap kali aku keluar pake ini Aku bisa bapaknya bawain juga Bapaknya bawain juga Dia gak suka gitu Kayak Soalnya dia rantai-rante gini kan guys Kayak gak enak aja gitu Dipakenya disini Tapi aku suka Aku suka Kalau aku yang bawa sendiri Jadi aku bisa tentang kayak gini aja Karena sebenernya aku gak kuat Menahan sus Semuanya Terus ini aku belinya yang warna black Tadinya bingung mau warna black ini Atau yang nude Cuman kata bapaknya Yang ini kata kurahan Karena nganjarel Yang ini kata jelek Jadi katanya bagus aku yang black Ya udah Lebih klasik kan ya Iya sih Yang black lebih klasik sih keliatannya Oke tas hitam juga Ini juga udah lama banget Aku sering banget pake Karena ini kecil banget Aku pertama kali liat ini Yang pake itu Jovi Adi guna Aku liat Jovi Adebina persis pakai yang ini Terus aku langsung kayak gila Balensia gak ada yang sekecil itu Terus aku cari-cari-cari-cari-cari Gak ada yang jual gak sejarah banget yang jual Akhirnya aku dapet ini pre-love Bagus banget ini masih perfect condition Ini udah berapa tahun aku pakai dan masih bagus banget Terus ini juga ada tas super kecil lagi Jadi dulu aku tuh super hobi ngumpulin tas super kecil Nah jadi ini ceritanya juga nih Jadi ini tuh tas Apa namanya nih coach Jadi ini aku pertama kali liat ini Kalau gak salah kayak sekitar 4 tahun Lalu lagi di Singapura sama temen-temen aku Terus aku liat di storenya Harganya 600 dolaran gitu Terus aku kayak gila Lucu banget gitu Kayak oh my god kecil banget Lucu banget Akhirnya aku gak beli Karena waktu itu aku pergi sama temen-temen aku kan Jadi aku gak bawa duit banyak ke sana Jadi kayak gue gak punya duit Gue gak bisa beli Sampai ke Indo Gue cari di online Dan gak ketemu guys Akhirnya sempat ketemu sekali Terus aku ditip orang Kayak PO gitu Tapi akhirnya waktu dia beli Mau beli eh udah sold out Aku nemu lagi baru tahun lalu Dan ini lagi diskon Waktu itu aku liat 600 dolar kan di Singapura Dan aku ini dapet diskon Aku cuma dapet 2 jutaan Jadi super super good deal Waktu aku ketemu lagi Aku langsung kayak Kena ketemu lagi Dan aku langsung beli Tapi ini juga gak buat apa-apa sih Bahkan HP aku gak masukin Jadi ini paling cuma buat lipstick sama kartu Oke ini juga ada tas gede lagi Ini tas LV yang Gue lupa namanya apa Itu bingung kenapa gue beli tas gede Cuma ini berguna juga sih Kalau misalnya Buat travelingnya aku tuh Aku pake ini buat ke Bali Tapi aku gini Aku tuh aku bawa ini ke Bali Terus aku bawa tas Bali juga yang kecil-kecil Jadi akhirnya aku cuman bawa ini ke airport Ke Bali Tapi sampai hotel aku banti tas kecil Karena aku emang gak kuat Pake tas berat-berat Tas gede-gede Nah ini tuh juga strapnya gak enak gitu Gak enak gitu Jadi strapnya bisa dipanjangin ya Bisa buat slantang Bisa buat kayak gini Tas ketek Karena aku gak kuat Jadi aku ada Strapnya lagi Aku beli strapnya lagi Itu yang tebel Jadi ini biar aku bisa pake Kalau gak aku tuh gak kuat Pake strap ini Tapi ini bagi orang yang Biasa pake tas gede Atau bawaannya banyak Ini tas ini tuh favorit banget Favoritnya blogger-blogger gitu Terakhir ini Ini ada tas yang paling gede Ini tas tote bag Ini yang aku selalu bawa kemana-mana Kalau misalnya mau nginep Atau mau misalnya ke Bandung gitu Gak mau bawa koper Aku biasanya selalu pake ini Ini tas Tory Burch Yang Tory Burch Aduh gue gak tau lupa namanya apa Tory Burch tote Gitu lah pokoknya Ini juga udah berapa tahun Dan masih awet banget Aku tuh Kadang suka bingung ya Liat orang kalau misalnya Pake tas tuh sampe Sampe loyok banget Sampe kayak udah gak ada bentuk Mungkin karena sering banget pake ya Tapi aku tuh tipe yang Pake tas itu hati-hati gitu Jadi mungkin Masih pada awet-awet bentuknya Tapi ini juga udah mulai agak Kloyo-loyo gitu sih Jadi ini udah discontinue Kalau gak salah Peri tote Oh penamanya peri tote Itu udah discontinue Dalamnya ada tas-tas bali aku guys Gak perlu dikasih liat Banyak banget Ntar kenapa aku jatuh hati banget Sama tas tote ini Aku udah gak pernah jatuh hati lagi Sama tas tote lain Kecuali yang ini Selesai Oh Aku ada tas Zara Satu Ini yang gak pake bikin Kepi kan Ini super cute Ini kecil banget ya Tapi ini jauh lebih Bisa muat banyak Daripada Tas ini Ini kelatannya lebih kecil ya Daripada Balenciaga ini Cuma ini jauh Muaat lebih banyak Tapi di Zara juga pasti Udah gak ada Ini udah lama Terus siapkan aku pake ini Pasti ditanyain Iya cuman letak Itu udah dimana Zara Cuman gak ada Oke guys Selesai Gila nih panjang banget videonya So that's all Thank you guys for watching Don't forget to like Comment And subscribe Bye Wup Tolong Aku gak bisa wup 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 Tolong Wup